Gimana sih? Kasihan Kang, beneran. Tapi tetep lu kasih? He? Enggak lah. Enggak. Enggak. Gua prinsipnya enggak. Benci banget ke orang minta. Maaf banget. Tadi baru pas lagi ngobrol sama kakek sebut ya di atas ya, kakak gua bilang juga, Pak Im, memang orangnya gak suka diminta, keluarganya minta aja dia gak suka. Bener banget Kang. Saya tuh gak suka orang minta, gak tau kenapa. Kalau minta apa gitu ya, walaupun keluarga, saya juga kok gua jahat banget ya keluarga. Tapi ada di mindset saya tuh ketika orang minta tuh kayak, karena saya gak pernah minta dari dulu. Gak pernah. Ya sama gua juga begitu. Ketika ada orang yang minta dan sebagainya, kok minta gitu. Iya. Bener. Lui baik dia nunjukin sesuatu, kita lihat, kita bantu gitu kan. Betul. Setuju. Sama gua juga gitu, dengan keluarga gua pun gua begitu. Oh iya? Ya sama. Ketika dia mengerjakan sesuatu, gini dia mau buat sesuatu nih, terus dia minta bantuan gua gitu. Terus misalnya gagal dan sebagainya. Terus gua lihat, gua bantu. Gua bantu. Gua bantu. Uang pun gua bantu. Tapi kalau lu tiba-tiba WhatsApp, oh butuh duit nih, begini, begini, begini. Oh goblok yang ada. Karena gua tidak pernah minta-minta. Bagus. Karena gua berpikir bahwa minta itu jalan terakhir sebenarnya kan. Iya. Jalan terakhir. Dan gua tahu bahwa sebenarnya ada jalan lain. Betul. Gua tidak mengatakan bahwa tidak semua orang minta itu salah ya. Ada orang yang sangat amat kepepet dan nggak ada jalan lain lah misalnya gitu ya. Tapi sifat manusia kan beda-beda. Ketika, dimana sih ketika lu tiba-tiba diminta itu kan lu menjadi kayak, kok jadi kewajiban gua ya? Iya. Kok jadi ini sama orang ketika ya minta sama-sama. Sama-sama udah minjem juga begitu kan. Oh iya. Wah. Wah. Minjem juga gitu kan. Ya udah nonton lagi nih nanti. Ya bukan ngomongin kalian ya. Nggak.